Intro Sejumlah pil ekstasi barang sitansat narkoba progres Karimun dimusnahkan dengan cara diblender. Barang narkotika tersebut dimusnahkan berdasarkan surat keterangan Kejaksaan Negeri Karimun yang telah memiliki hukum tetap tanggal 18 Maret 2019 dengan total keseluruhan barang bukti sebanyak 499 butir pil ekstasi berwarna oranye. Pemusnahan barang bukti turut dihadiri oleh Dan Lanal serta Dandim Tanjung Balai Karimun dan sejumlah instansi terkait lainnya di ruang rupa Tama Mahplores Karimun Selasa 2 April 2019. Sebanyak 50 butir pil ekstasi dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan guna pembuktian di persidangan terhadap dua orang tersangkal masing-masing berinisial RC dan KC serta DPO berinisial A. Selanjutnya sebanyak 449 butir pil ekstasi dimusnahkan dengan cara disiram dengan air kemudian digiling menggunakan alat blender dan disaksikan oleh para tersangka. Polres Karimun terus berupaya menggali keterangan dari kedua tersangka yang sudah ditahan saat narkoba polres Karimun guna memburu tersangka lainnya yang kini masih buron. Ini sudah melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yaitu berupa pil ekstasi ya, jenis ekstasi. Setelah dimusnahkan, ini ditindaklanjuti dengan proses penyidikan sidik lebih lanjutnya. perlu bersinergi, perlu kita suruhnya untuk merapatkan barisan bersama-sama berkomitmen untuk menolak peredaran narkoba. Jikalau memang masyarakat itu mempunyai informasi, harapan saya bisa bekerja sama dengan kami, kemudian akan kami segera tindaklanjuti. Karena kita tahu semua bahwa bahaya narkoba ini tidak hanya di satu generasi saja, namun bisa ke beberapa generasi yang sangat merugikan kita. Hasil integrasi dan pemeriksaan memang benar ada satu tersangka lain, kita inisial A, kita buat DPO, kita terpenjaraan orang. Dan kita terus akan menggali informasi dari dua tersangka ini, apakah ada keterkaitan dengan yang lain juga. Akibat perbuatannya para tersangka dikenai pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau seberat-beratnya hukuman mati atau denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulon, Riau, Ajis Maulana melaporkan.